Halo semuanya, kali ini saya ingin membawa kita untuk membahas mengenai kisih-kisih soal ujian program pendidikan profesi guru atau disini adalah bedang studi IPS ilmu penguatan sosial ya Nah jadi, ini merupakan kisih-kisih yang dikeluarkan oleh Data Dick Dasmen dan disini kita akan membahas nomor 1 sampai dengan nomor 23 jadi untuk nomor 1 dengan 23, ini adalah materi IPS di bidang sejarah Nah kita akan membahas secara satu per satu dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik agar semuanya ini dapat membantu Bapak Ibu semua di dalam mengikuti prites pendidikan profesi guru Oke, mari kita lihat yang pertama Kita bahas dari soal nomor yang pertama Indikator esensialnya Nah kita langsung ke indikator esensialnya Nomor 1 adalah membandingkan corak kehidupan masyarakat praaksara Jadi kata kunci dari soal nomor yang pertama ini adalah kehidupan masyarakat praaksara Oke, sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu ya Untuk masa praaksara itu sendiri di Indonesia itu dibagi menjadi 4 zaman atau 4 masa Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan Tingkat sederhana Atau dalam hal ini mereka menggunakan budaya paleolitik Kemudian yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dimana ini menggunakan budaya mesolitik Dan yang ketiga adalah masa bersucuk tanam dimana disini menggunakan budaya neolitik Dan yang keempat adalah masa perundagian Ini menggunakan budaya megalitik dan budaya logam Oke, mari kita lihat yang pertama untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan itu terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu dimana mereka itu menggunakan batu tua disebut dengan jaman batu tua Kemudian dalam kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya mesolitik ini berlangsung sekitar 10.000 sampai dengan 2.500 tahun yang lalu dimana ini juga disebut dengan budaya batu tengah Kemudian untuk budaya masa bersucuk tanam atau budaya neolitik ini diperkirakan kurang lebih 1.500 tahun sebelum masehi Kemudian yang keempat adalah masa perundagian yaitu budaya megalitik dan budaya logam ini diperkirakan 300 tahun sebelum masehi Oke, mari kita lihat satu persatu Untuk yang pertama ini adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan Ingat tadi pertanyaannya adalah corak kehidupan pada masa prasejarah Kita akan melihat corak kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan Jadi pada masa ini itu terdapat 3 jenis manusia purba yang kita kenal ya Ada yang disebut dengan Megantropus, Pithecantropus, dan Homo Ini masing-masing memiliki ciri dan bentuk fisik yang berbeda Nah, kemudian kita lihat untuk dari segi corak kehidupan sosial ekonomisnya Dimana masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat yang sederhana Ini mereka tinggal di kawasan yang berupa padang rumput dan semak belukar serta hutan-hutan kecil yang ada di sekitarnya dan dekat dengan sumber air, danau, maupun rawa Kemudian untuk makanannya itu berupa daging dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan mentah Untuk kehidupannya itu masih dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat Adanya primus interpares di dalam memilih pemimpin di dalam kelompok Nah, jadi pada masa ini juga dikenal dengan sistem primus interpares Kemudian yang berikutnya yang dalam bidang sosial ekonomis yaitu dimana sistem komunikasi ini ada dalam bentuk bunyi mulut yakni bentuk kata-kata atau gerakan badan disini mereka masih menggunakan bahasa-basa isyarat Nah, kemudian untuk hasil budayanya sendiri hasil budaya yang pertama ini adalah adanya kapak perimbas ini adalah contoh gambar dari kapak perimbas dan yang kedua ini adalah alat serpi ini adalah batu-batu kecil ya alat-alat serpi atau yang kita kenal dengan flakes flex kemudian yang ketiga adalah mereka menggunakan alat-alat tulang alat-alat yang terbuat dari tulang seperti ini Nah, kemudian kita lihat yang kedua yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau yang dikenal dengan budaya mesolitik Nah, jadi di dalam budaya mesolitik ini sendiri kita kedatangan ras australomelanosoid dan ras mengoloid Nah, mari kita lihat perbedaan antara ras mengoloid dan ras australomelanosoid Untuk ras mengoloid disini badan tidak selebar ras australomelanosoid Kemudian, tengkorak bundar atau sedang muka lebar dan datar hidung sedang ini contohnya ini seperti suku anak dalem ada di Jambi Kemudian, ras australomelanosoid ini badannya cukup tinggi kemudian, untuk tengkoraknya juga relatif picil dan lonjong hidung lebar atau sedang rahang bawah tebal bagian pelipis tidak membulat benar kemudian, lebar mukanya sedang dan bagian mukanya menonjol ke depan kita lihat untuk corak kehidupan sosial ekonomisnya sendiri dimana pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut disini sudah ada yang dikenal dengan pembagian kerja jadi, lelaki itu biasanya berburu sedangkan perempuan itu mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil memasak ataupun memelihara api dan membimbing anak kemudian, di dalam corak kehidupannya sendiri disini sudah mereka sudah bisa menemukan api dan mereka juga sudah mengenal kebiasaan bertempat tinggal atau secara tidak tetap semi-nomaden terutama di gua-gua payung atau yang disebut dengan abris sauce roaches kemudian, yang berikutnya adalah kejokan modinger ini adalah penemuan kulit-kulit kerang dan siput di dalam jumlah banyak ini yang membukit ya ini adalah sampah manusia pertama kemudian, adanya tradisi melukis di dinding atau gua karang ini dan yang terakhir adalah bercoh tanam paling sederhana dengan menggunakan metode stash dan burn nah, untuk hasil budayanya sendiri itu juga ada tiga yaitu tepih bilah atau flakes kemudian, mereka juga menggunakan alat-alat tulang atau faible dan kapak genggam sumatra atau sumatralit ini dia jadi, untuk bentuk kepercayaan awalnya sendiri mereka itu sudah membuat lukisan-lukisan ini terkait dengan bentuk kepercayaan awal manusia terhadap kekuatan magis itu dia manusia purba sudah mulai berpikir secara simbolik itu kemudian, yang ketiga adalah masa perundagian atau budaya megalitik dan budaya logam jadi, sekitar 300 sebelum masehi ini gelombang kedua dari Datoro Melayu atau Melayu Muda dari Yunan mereka membawa kebudayaan megalitik dan kebudayaan logam nah, jadi, untuk kita lihat ya dari kiri ke kanan ini adalah orang-orang Melayu kemudian Minang Jawa dan Sunda jadi, keseluruhan keempat suku ini termasuk di dalam kelompok Datoro Melayu kita lihat corak kehidupan sosial ekonomisnya pada masa perundagian disini, undagi itu berarti terampil dalam arti khusus orang-orang yang ahli di dalam membuat alat-alat logam nah, kemudian ada lima hal yang perlu dicetak yang pertama tradisi membuat alat logam ini dibuat bertujuan untuk mempermudah aktivitas bukan menggantikan tradisi beternak dan berciptanan ke tradisi membuat kemudian logamnya yang pembuatannya mahal itu tidak menggantikan alat-alat batu maupun dari tulang munculnya golokan undagi di dalam spesialis pembagian kerja nah, jadi pada masa ini juga sudah muncul yang disebut dengan golongan undagi yang memiliki spesialis di dalam pembagian kerja kemudian kegiatan barter ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi pelayaran itu juga dikenal dengan sistem barter dan pada masa ini juga sudah mengenal dengan adanya sistem stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang ditandai dengan kepemilikan logam jadi pada masa ini juga sudah mengenal yang namanya lapisan-lapisan yang ada di dalam masyarakat untuk perdagangan dengan menggunakan perahu dan bercadik mereka sudah menggunakan perahu, bercadik dan tugas pemimpin itu semakin kompleks kita lihat hasil-hasil budayanya yang pertama adalah adanya nekara ini terbuat dari perunggu moko dari perunggu kapak perunggu dan manik-manik itu dia selain itu ada juga benjana perunggu patung perunggu gelang perunggu cincin perunggu gelang kaca maupun perhiasan-perhiasan dari emas sekarang kita lihat indikator soal nomor dua membandingkan peralatan yang digunakan dalam berbagai masa praaksara mari kita lihat disini dalam setiap masanya itu tentu memiliki berbagai macam alat-alat yang mereka gunakan untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan alat-alat yang digunakan itu adalah kepak terimbas alat serpi dan alat-alat tulang masih berupa alat-alat yang sangat sederhana sedangkan untuk masa bercut tanam alat-alat yang digunakan ini kurang lebih sama tetapi memiliki sedikit perbedaan ya disini mereka menggunakan serpih bilah atau flakes kemudian masih juga menggunakan alat-alat dari tulang dan ini juga sudah ada yang namanya kapak genggam dari Sumatera atau Sumateralit kemudian pada masa perundagian ini dia mereka sudah menggunakan yang namanya bahan-bahan dari perunggu nah itu adalah perbandingan peralatan yang digunakan pada masa praaksara nah kemudian kita lihat ya untuk zaman Paleolitikum ini adalah zaman batu tua dimana alat-alat bebatuan itu masih sangat kasar dan bentuknya belum terlalu bervariasi ingat pada masa Paleolitikum mereka menggunakan alat-alat batu tetapi masih kasar dan belum ada variasi-variasinya untuk Mesolitikum atau zaman Batumadia ini alat-alat itu sudah lebih canggih dan cukup bervariasi kemudian masa Neolitikum atau zaman Batu Muda alat-alat bebatuan yang dibentuk itu sudah semakin halus dan terspesialisasi ini tergantung dengan fungsi-fungsinya kemudian untuk zaman Megalitikum atau zaman Batu Besar manusia sudah mulai mampu membuat struktur besar dari batu seperti Dolmen Menhir dan lain sebagainya sekarang kita lihat nomor 3 indikatornya adalah membandingkan budaya yang membedakan zaman Praaksara dan zaman sesudahnya artinya apa? zaman Praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan dan zaman sesudahnya itu adalah zaman setelah manusia mengenal tulisan oke mari kita lihat untuk perbedaan sistem sosial melihat dari ciri-ciri kedua masa ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan antara masa Aksara dan masa Praaksara ini juga bisa dilihat dari sistem sosialnya jadi pada zaman Praaksara ini pemikiran manusia masih sangat sederhana sistem sosial itu masih belum berlaku disini masih berlaku yang namanya hukum rimba dimana yang kuat itu ya itulah yang menguasai yang lemah kemudian hal ini berbeda ketika kita sudah memasuki zaman Aksara dimana para pemikiran manusia itu sudah jauh lebih kompleks manusia sudah mulai berpikir bagaimana caranya bertahan hidup dengan memanfaatkan kemampuan atau keahlian dari masing-masing elemen masyarakatnya pada masa ini juga lah kemudian masyarakat mengenal adanya profesi dan pembagian kerja dengan kemampuan profesi ini berkaitan dengan dan kemampuan khusus seseorang yang dimanfaatkan untuk bertahan hidup atau membantu kelompoknya pada zaman Peraksara masyarakat bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan mereka belum mengenal sistem bercocok tanam berternak dan lain sebagainya semua orang memiliki tugas yang sama yaitu berburu dan mengolah makanan sedangkan di zaman Aksara ini manusia sudah mengenal hal-hal seperti pertanian dan perternakan dan hidupnya mulai menetap nah jadi perubahan inilah yang kemudian muncul adanya sistem sosial dan kasta-kasta tertentu tuh jadi untuk dalam hal sistem sosial sendiri pada masa Peraksara itu belum mengenal sistem sosial tetapi pada masa Aksara itu mulai dikenal yang namanya sistem sosial kemudian untuk perbedaan hasil kebudayaan dari zaman Peraksara dan zaman Aksara perbedaan yang membedakan masa Aksara dan Peraksara itu adalah hasil kebudayaannya pada zaman Aksara manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk membuat dan membentuk kebudayaannya sendiri hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya peninggalan kebudayaan yang ditemukan contohnya ada bangunan berupa candi sebagai tempat untuk beribadah ada pula hasil kebudayaan berupa karya seni yang digunakan sebagai media atau sarana untuk melakukan ritual tertentu yang berkaitan dengan kepercayaannya selain itu ada pula seni tari seni musik, seni gambar dan lain sebagainya yang menjadi warisan budaya dari kebudayaan tersebut hasil-hasil kebudayaan tersebut ini juga lah yang kemudian menjadi informasi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian guna mengungkap kehidupan yang ada di masa Aksara ini nah jadi adanya peninggalan berupa hasil kebudayaan ini membuktikan bahwa konsep dasar dari masa atau zaman Aksara itu sendiri sudah mengenal tulisan demikian tadi penjelasan lengkap tentang perbedaan Aksara oke jadi itu adalah sedikit perbedaannya ya mengenai masa Praaksara dan masa Aksara atau masa sesudahnya kemudian kita lihat indikator soal yang keempat merekonstruksi kehidupan kerajaan Hindu awal nah seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Hindu maupun kerajaan Buddha itu adalah kerajaan pertama yang datang ke Indonesia yang mulai masuk dan membentuk tantangan kehidupan awal bangsa Indonesia sebelum kerajaan-kerajaan berikutnya masuk jadi untuk teori Hindu Buddha sendiri ke Indonesia itu dikemukakan para ahli dan terbagi menjadi dua pendapat pendapat pertama itu menyatakan bahwa proses masuknya kedua agama ini bangsa Indonesia itu berperan pasif artinya kita hanya menerima kemudian bangsa Indonesia dianggap hanya sekedar menerima budaya dari agama dari India kemudian ada juga tiga teori yang menyokong pendapat yaitu adanya teori Brahmana dimana teori ini beranggapan bahwa kebudayaan Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum pendeta yang memang mengerti ahli tentang agama dan menyebarkan ke Indonesia ada juga yang beranggapan bahwa penyebaran Hindu Buddha itu melalui teori Waisa atau teori yang dibawa oleh kaum pedagang pedagang yang datang berdagang orang dari India itu berdagang ke wilayah Indonesia kemudian ada juga yang percaya bahwa masuknya Hindu Buddha itu melalui yang namanya teori Ksatria atau teori yang dibawa oleh para prajurit yang kalah perang di India kemudian lari ke wilayah Nusantara nah jadi pendapat kedua ini menyebutkan bahwa adanya bangsa Indonesia ini juga bersifat aktif di dalam proses penerimaan agama dari kebudayaan Hindu Buddha ini nah jadi dua teori yang menyokong pendapat ini adalah teori Aksbalik dan juga teori Sudra oke itu adalah kehidupan awal bangsa Indonesia bagaimana mereka dapat masuk ke wilayah Indonesia kemudian indikator soal nomor yang kelima adalah membedakan kehidupan masyarakat berdasarkan peralatan yang digunakan oke jadi untuk penjelasan nomor lima ini sudah kita jelaskan di nomor yang kedua jadi kurang lebih mereka memiliki keterkaitan yang sama jadi kita tidak perlu lagi membahas soal tersebut oke kita lanjutkan ke nomor yang enam indikator soalnya adalah menganalisis kehidupan ekonomi pada masa praaksara kehidupan ekonomi pada masa praaksara atau masa sebelum mengenal tulisan oke mari kita lihat untuk jaman Neolitikum ini adalah jaman yang paling maju dari jaman yang pernah ada mereka mulai mengubah kebiasaannya itu kan di dalam mencari bahan makanan mentah menjadi pembuat makanan mereka belajar untuk bertani dan berternak mereka mulai menanam benih tumbuhan di lahan yang kering dan hal inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya ekonomi ataupun tukar menukar barang dari sistem ekonomi manusia nah jadi ada yang dikenal dengan istilah food producing atau membuat makanan sendiri ini ditandai dalam beberapa hal dimana adanya terbentuk kelompok masyarakat yang tidak lagi nomaden dan mereka membuat rumah mereka mulai mengasah keterampilan di dalam hal bercerut tanam dan juga berternak sehingga mereka bisa menawarkan kepada manusia atau kelompok lain nah kemudian untuk zaman Megalithikum atau zaman kebudayaan batu besar ini adalah kelanjutan dari zaman Neolitikum jadi di zaman ini logam berkembang dengan sangat pesat sehingga uang logam diperkirakan mulai terbentuk dari zaman Megalithikum ini nah kebudayaan logam ini dinamakan dengan kebudayaan Dongson jadi pada zaman ini juga beberapa manusia sudah mengenal sistem kepercayaan yakni kepercayaan terhadap roh nilai moyang maka dari itu beberapa orang beberapa barang yang dihasilkan pada zaman Megalithikum ini memiliki fungsi sebagai sesaji seperti menhir maupun dolmen kemudian untuk zaman Mesolitikum pada zaman Mesolitikum ini biasanya dikenal dengan nama kebudayaan batu tengah nah pada zaman ini ini sudah sedikit lebih maju dibandingkan pada zaman Paleolitikum zaman Mesolitikum ini terjadi setelah zaman S berakhir jadi manusia perubah ini sudah berganti dengan Homo sapiens atau manusia yang lebih cerdas dari manusia sebelumnya manusia yang hidup di zaman Mesolitikum ini tinggal di gua-gua dan masih berpindah-pindah atau berhidup dengan cara nomaden jadi manusia perubah yang ada itu adalah Homo sapiens di zaman Mesolitikum ini tidak memiliki alat pembelian khusus seperti uang mereka masih bisa mencari kebutuhan hidupnya sendiri jadi barang-barang itu yang dibuat oleh manusia pada zaman Mesolitikum ini seperti batu penggiling, kapak pendek, dan pebel kemudian yang keempat jaman Paleolitikum ini juga dikenal dengan jaman batu tua jadi di jaman ini perlataan yang digunakan itu masih berasal dari batu yang kasar kemudian kehidupan manusia pada saat itu hanya menggantungkan pada alam saja manusia perubah yang hidup pada jaman Paleolitikum mereka masih menggunakan sistem ekonomi dari dasar tukar barang atau barter jadi beberapa manusia perubah yang bisa membuat chopper atau kapak pendetak mereka akan memberikan alatnya jika ditukar dengan makanan ataupun kain oke itu adalah penjelasan mengenai keadaan ekonomi pada masa Praaksara selanjutnya nomor 7 indikator soalnya adalah membandingkan hunting, fishing, dan food gathering nah jadi untuk membandingkan ketiga jenis ini cukup mudah ya hunting itu adalah berburu artinya seluruh kegiatan berburu sedangkan fishing ini adalah memancing jadi seluruh kegiatan memancing dan food gathering ini adalah metode pengumpulan makanan atau membudidayakan makanan yang menghasilkan makanan jadi ini adalah perbedaan antara ketiganya jadi misalnya kalau ada pertanyaan kita sudah bisa menjawab bahwa ini adalah budaya hunting atau berburu atau ini budaya memancing ataupun food gathering jadi dia cukup mudah kita pahami kemudian soal nomor 8 membandingkan paleolitik, mesolitik, dan neolitik ini juga sudah kita banyak bahas di nomor-nomor sebelumnya yang diminta disini adalah paleolitik atau paleolitikum mesolitikum, dan neolitikum oke mari kita lihat ya untuk dari alat-alatnya saja yang digunakan untuk paleolitikum ini mereka menggunakan kapak genggam chopper, perimbas, alat-alat serpih, dan alat-alat tulang sedangkan pada masa mesolitikum ini sudah mengenal alat yang namanya joken modinger kemudian ada abrisos roche kemudian ada pebel, hatcher, router, flekes dan mereka sudah menggunakan panah sedangkan pada masa neolitikum itu dikenal dengan kapak lonjong kapak persegi, sudah ada perhiasan dan juga gerabah kemudian kita lihat dari segi manusia pendukungnya untuk jaman paleolitikum manusia pendukungnya ini adalah homo erectus homo sapiens wajakensis homo sapiens soloensis sedangkan untuk jaman mesolitikum ini adalah Papua Melanosoid kemudian untuk neolitikum ini manusia pendukungnya itu adalah orang-orang proto-melayu contohnya itu ada orang Nias, Toraja, Sasa nah kemudian ini adalah ciri-ciri dari alat-alat yang digunakannya pada masa paleolitikum untuk bentuk batunya itu masih kasar dan belum dibentuk mereka belum mengenal yang namanya variasi kemudian sedangkan jaman mesolitikum disini batunya itu sudah agak halus dan mereka sudah mengenal variasi dimana mereka itu batunya itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing kemudian untuk jaman neolitikum sendiri ini batunya sudah lebih halus dan dibentuk sesuai dengan kebutuhannya jadi itu adalah perbandingan ketiga jaman antara paleolitik, mesolitik, dan neolitikum jadi dalam hal ini kita harus dapat mengenal corak dari masa setiapnya itu dia kemudian kita lihat nomor sembilan indikator soalnya adalah menjelaskan keadaan sosial pada masa Hindu bidang sosial pada masa Hindu masyarakat Hindu-Buddha ini menganut sistem kasta yang disebut dengan catur warna kasta yang pertama adalah kaum brahmana atau kaum pendeta kemudian kasta ksatria yaitu kaum pejabat, bangsawan, dan prajurit yang ketiga adalah kasta waisa kaum pedagang, pejabat, dan pemilik tanah dan yang keempat adalah kasta sudra atau kaum rakyat dilata dan pekerja kasar jadi untuk keadaan sosial pada masa Hindu-Buddha disini mereka mengenal yang namanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial di dalam masyarakat berdasarkan keturunannya kemudian untuk nomor 10 menganalisis peradaban pada masa Hindu jadi untuk peradaban pada masa Hindu yang seperti kita ketahui bahwa pada masa Hindu itu banyak sekali muncul-muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu jadi dalam hal ini juga kita harus dapat mengerti apa saja sih kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan kita harus bisa membedakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan kerajaan yang bercorak Buddha misalnya Kutai itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu kemudian nomor 11 indikator soalnya adalah menjelaskan keadaan sosial pada masa Buddha jadi ini kurang lebih sama pada masa Hindu dimana pada masa Buddha ini juga mengenai yang namanya sistem stratifikasi sosial atau yang namanya pelapisan sosial kita lihat nomor yang ke-12 membandingkan antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha oke jadi disini yang lebih kita tekankan itu adalah soal agama ya agama dan juga kehidupannya kita lihat yang pertama adalah Hindu Hindu dan Buddha ya kita lihat dari yang dipuja terlebih dahulu untuk agama Hindu yang dipuja atau dewa utama mereka itu adalah yang namanya Trimurti yaitu adanya Brahma atau sang pecipta kemudian Wisnu sang pemelihara dan Siwa adalah perusahaan sedangkan di dalam agama Buddha atau kebudayaan Buddha ini yang dipuja itu adalah Buddha misalnya ini disebarkan oleh Siddhartha Gautama anak dari Surodhana dan Ratu Maya dari Kapilawastu nah untuk kitab sucinya sendiri untuk agama Hindu itu adalah Weda ada juga Samaweda Reweda Yagurweda dan Antarwaweda kemudian untuk agama Buddha itu ada yang namanya Tripitaka atau yang disebut dengan Tiga Keranjang Sutakapitaka Finayapitaka Abidermapitaka nah ini adalah kitab suci yang digunakan oleh kaum Hindu maupun Buddha kemudian untuk masyarakat atau kasta di dalam agama Hindu itu mengenal adanya kaum Brahmana atau kaum Pendeta ada juga kaum Ksatria ini adalah kaum Raja, Bangsawan, dan Prajurit kemudian ada kaum Waisya ini adalah kaum Menengah pengusaha, pedagang, dan lain-lain kemudian ada juga Sudra yaitu kaum pekerja kasar dan yang terakhir adalah kaum Parya atau kaum yang terbuang sedangkan masyarakat di dalam agama Buddha itu mengenal yang namanya Sangha itu ada yang disebut dengan Awam dan juga Biksu ataupun Pendeta masyarakat biasa ataupun golongan Biksu dan golongan Pendeta nah jadi untuk alirannya Hindu ini tidak ada aliran tetapi untuk agama Buddha ini ada yang mengenal dengan aliran Mahayana kendaraan besar dan Hinayana ataupun kendaraan kecil nah jadi itu adalah sekilas perbedaan antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha kemudian kita lihat nomor yang ketiga belas indikatornya adalah menjelaskan relief yang dominan pada jaman Hindu dan Buddha nah jadi relief itu adalah yang terkandung biasanya di dalam candi-candi itu ada bentuk-bentuk seperti ukiran-ukiran itulah yang disebut dengan relief ya jadi relief itu biasanya memiliki cerita-cerita tertentu oke mari kita lihat untuk candi Hindu dan candi Buddha ini terkait dengan fungsi dari relief ya fungsi relief pada candi Hindu itu adalah tempat mengakamkan abu jenazah raja sedangkan pada candi Buddha ini adalah tempat pemuja dewa jadi eh maaf bukan fungsi relief ya tapi adalah fungsi candinya fungsi candi itu dia nah kemudian untuk bagian bangunannya candi Hindu itu terdiri dari tiga yaitu burloka burfaloka dan svarloka sedangkan dari candi Buddha itu adalah adanya kaman datu rupa datu dan arupa datu kemudian di bangunan puncaknya candi Hindu itu berupa ratna sedangkan candi Buddha itu berupa stupa untuk arca yaitu dewa trimurti sedangkan Buddha ini baik dalam kelompok diani Buddha maupun diani bodhisattva kemudian untuk bentuknya kalau bentuk yang lebih tinggi dan menjulang ke atas itu adalah candi Hindu pada umumnya sedangkan agak datar dan lebar itu adalah candi Buddha nah inilah yang dipertanyakan pada soal ini yaitu reliefnya reliefnya dominan pada masa Hindu relief ini biasanya sering menggambarkan cerita ramayana dan krishnayana ini candi Hindu candi Hindu itu biasanya menampilkan relief tentang ramayana maupun krishnayana sedangkan untuk relief yang dominan pada candi Buddha itu biasanya menampilkan cerita lelita vistara ataupun avadana atau jataka itu dia ini adalah perbandingan reliefnya kemudian untuk contoh candinya ini ada banyak candi terkenal candi Hindu itu seperti candi perambanan semuanya pasti tahu candi gedong songo candi cangkuang candi dieng dan candi penataran sedangkan untuk candi Buddha candi borbudur ini pasti semuanya tahu semua candi sewu candi mendut candi sanggerahan dan candi jago di mengal oke itulah sedikit yang menjadi dominan pada masa Hindu Buddha selanjutnya kita ke nomor 14 ini juga sudah kita jelaskan tadi di nomor sebelumnya mengenai karakteristik budaya Hindu dan Buddha jadi kita tidak perlu lagi membahas soal nomor ini kemudian kita lihat nomor 15 kita lihat untuk bentuk-bentuk peninggalan zaman Hindu nah untuk bentuk-bentuk peninggalannya sendiri ini kita bagikan berdasarkan dari setiap kerajaan-kerajaannya jadi untuk kerajaan Kutai itu ada yang terkenal dengan 7 buah prasastiupa kemudian ada kalung China Arca Budus dan Arca Buddha nah ini kemudian untuk Taruman Negara ini ditemukan beberapa macam prasasti ada Ciratun Jambu Lebak Kebun Kopi Tugu Pasir Awi Muara Ciantan nah jadi selain prasasti dan prasasti ini juga ditemukan arca-arca ya misalnya ada arca Raja Sri Raja Sri yang ditemukan di Jakarta nah jadi itu dia arca dan prasasti jadi bentuk pertama arca bentuk kedua prasasti kemudian untuk kerajaan Mataram kuno ini peninggalan itu misalnya kayak candi kompleks dieng candi perambanan ini ada juga prasasti penumbangan prasasti hantang talan jepun waleri dan angin ada padega padlegan jaring semanding dan ceker kemudian untuk kerajaan singasari itu ada candi kegenengan candi waleri candi jago candi mireng dan candi singasari ada juga arca prajap pratsnaparamita dan arca amogaspasya dan prasasti sarwadana kemudian untuk kerajaan majapahit ini ada candi penataran candi sawentar candi bora sumber jati jabung bojong ratu tikus dan sukuh jadi itu adalah bentuk-bentuk peninggalan dari zaman Hindu ada bentuknya prasasti arca candi dan lain sebagainya nah kemudian kita lihat untuk zaman peninggalan bentuk-bentuk peninggalan zaman buddha nah apa saja yang menjadi bentuk dari zaman buddha kita lihat untuk candi yang pertama adalah candi jadi candi-candi peninggalan buddha yang terkenal itu ada candi kalasan candi baru budur candi mendut candi morotakus sedangkan untuk prasasti prasasti yang terkenal dari kebudayaan buddha itu adalah prasasti kudadu prasasti tukmas dan prasasti canggal kemudian untuk arcanya sendiri ini kita lihat misalnya itu arca buddha itu yang arca yang ditemukan di candi-candi yang ada di sekitar kemudian untuk karya sastra di dalam peninggal sejarah yang bicara buddha itu misalnya ada kitab negara kartagama ini ditulis oleh empu prapanca ada kitab sutrasoma ditulis oleh empu tentular dan kitab pararaton sampai dengan saat ini belum diketahui siapa penulisnya jadi itu adalah bentuk-bentuk peninggalan dari kerajaan buddha yaitu candi arca prasasti dan karya sastra untuk nomor 17 menganalisis situs-situs peninggalan hindu-buddha di indonesia jadi untuk situs-situs peninggalan kerajaan hindu-buddha di indonesia ini juga terkait dengan setiap kerajaan-kerajaan yang ada di indonesia jadi dimana setiap kerajaan-kerajaan itu pasti memiliki situs-situsnya jadi dalam hal ini kita harus mengetahui mengenai situs-situs dari peninggalan kerajaan hindu-buddha kemudian nomor 18 menjelaskan peranan perdagangan dan maritim bagi persebaran agama islam nah jadi kata kunci disini adalah peranan perdagangan dan maritim bagi persebaran agama islam nah seperti kita ketahui bahwa persebaran agama islam di indonesia itu sangat erat kaitannya dengan adanya perdagangan dan juga kemaritiman mengingat letak indonesia yang berupa kepulauan hal ini juga sangat membantu di dalam proses penyebaran agama islam nah mari kita lihat penyebaran islam di wilayah nusantara ini berkaitan dengan perdagangan hal ini terjadi karena agama islam masuk ke nusantara pada waktu itu indonesia belum terbentuk dan namanya masih nusantara dengan dibawa oleh para pedagang dari gujarat arab maupun persia yang singgah di nusantara tepatnya di kerajaan kerajaan maritim atau kerajaan kerajaan yang berada di sekitar pesisir pantai itu dia jadi itulah kaitan peranan perdagangan dan maritim bagi persebaran agama islam kemudian nomor 19 mengidentifikasi bentuk-bentuk peninggalan dari masa islam nah untuk bentuk-bentuk peninggalan dari masa islam ini kita kenal dengan 6 bentuk bentuk yang pertama itu kita lihat adalah masjid nah jadi untuk masjid ini sendiri ada banyak sekali ya contohnya misalnya masjid demak kemudian dan lain sebagainya jadi masjid yang terakhir itu adalah masjid demak kemudian yang kedua adalah keraton jadi keraton ini merupakan simbol dari pusat kekuasaan ini merupakan ciri khas dari keraton itu misalnya adalah dikelilingi oleh pagar yang besar kemudian parit dan juga sungai jadi ada beberapa karaton yang terkenal itu misalnya keraton kesepuhan keraton kanoman keraton mangku negara dan lain-lain kemudian bentuk peninggalan yang ketiga adalah makam nah jadi makam ini biasanya memiliki ciri antara lain memiliki jirat atau pijing adanya nisan dan cangkuk contohnya itu adalah makam maulana malik ibrahim yang ada di gersik kemudian makam sultan malik asaleh di aceh ada juga makam fatimah binti maimun di gersik dan lain sebagainya kemudian bentuk peninggalan yang keempat itu adalah seni rupa nah untuk seni rupa sendiri ini terkait dengan kaligrafi dimana kaligrafi itu merupakan seni menulis yang indah yang merangkai huruf-huruf arab nah biasanya itu berupa ayat-ayat al-furan ataupun kata-kata mutiara kemudian untuk bentuk peninggalan yang kelima itu adalah seni sastra jadi untuk seni sastra ini sendiri itu biasanya seperti hikayat dimana hikayat ini merupakan karya sastra yang berisi cerita tentang kehidupan manusia misalnya hikayat sultan sultan aceh ada juga yang disebut dengan babat babat ini biasanya berisi tentang karya sastra yang berisi cerita tentang latar belakang sejarah contohnya ada babat cirebon kemudian selain selain babat ada juga yang namanya suluk suluk ini berisi dari masalah-masalah gaib ya misalnya seperti ramalan hari-hari buruk dan makna atau simbol tertentu yang dijumpai oleh manusia contohnya itu suluk wijil kemudian yang berikutnya yaitu syair syair ini adalah puisi lama yang setiap baiknya itu memiliki empat baris dengan akhiran bunyi yang sama contohnya ada syair perahu kemudian dalam seni sastra yang terakhir itu adanya seni pertunjukan biasanya seni pertunjukan ini disebut dengan permainan debus yang ada di Banten atau tari sedati di Aceh Rebana dan Kasidah dan bentuk peninggalan masa islam yang terakhir itu adalah upacara dan tradisi nah jadi beberapa upacara dan tradisi yang masih dilestarikan umat islam hingga saat ini antara lain adanya sekaten nispu saiban acara grebek maulut mulut dan lain sebagainya kemudian untuk nomor 20 ini adalah menyimpulkan makna dari kebudayaan-kebudayaan pada masa islam nah jadi untuk kebudayaan pada masa islam ini sendiri sebenarnya masih tersimpan dan terjaga sampai dengan pada masa saat ini ya jadi kita harus tahu mengenai kerajaan-kerajaan apa saja yang bercorak islam berikut dengan peninggalan-peninggalannya kemudian kita sehingga kita dapat menyimpulkan makna keseluruhan dari kebudayaan pada masa islam tersebut kemudian nomor 21 membandingkan asal-usul nenek moyang atau penduduk bangsa Indonesia nah seperti kita ketahui bahwa penduduk bangsa Indonesia itu dikenal dengan dua jenis yaitu ada proto-melayu dan deutro-melayu untuk proto-melayu ini yang digambarkan oleh garis merah dimana nenek moyang bangsa Indonesia itu diperkirakan berasal dari Yunan yaitu salah satu provinsi yang berada di bagian China bagian selatan kita lihat untuk pola persebarannya pola persebaran bangsa proto-melayu yang warna merah ini dari daerah Yunan ini mereka melalui dua jalur jalur yang pertama itu adalah dari sini kemudian melewati Semenanjung Malaya Malaka dan tersebar ke pulau Sumatera pulau Kalimantan kemudian dari Jawa Bali Nusa Tenggara dan seterusnya sedangkan untuk proto-melayu jalur yang berikutnya itu adalah yang melalui jalur Filipina kemudian langsung ke Sulawesi dan berpencar ke wilayah Papua kemudian untuk deutro-melayu atau Melayu muda ini yang warna hijau yaitu dari daerah Yunan melewati Semanjung Malaka kemudian Sumatera Sumatera kemudian ke Jawa dari Jawa ini tersebar lagi menjadi dua yaitu ke Kalimantan kemudian dari Kalimantan ke Sulawesi dan dari Jawa juga ke wilayah Nusa Tenggara itu adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia kemudian nomor 22 menganalisis pendapat yang menentang tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia nah jadi dari sekian banyak tokoh-tokoh yang menerangkan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ada satu orang tokoh yang pendapatnya itu sedikit berbeda atau bertentangan dengan pendapat dari banyak ahli kalau banyak ahli itu umumnya mereka berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar wilayah Indonesia sedangkan yang bertentangan disini adalah Profesor Muhammad Yamin dimana dia berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia itu adalah dari Indonesia itu sendiri bahkan dimungkinkan bahwa bangsa-bangsa lain yang berada di Asia itu berasal dari Indonesia kenapa hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil dan artefak tertua yang lebih lengkap ditemukan di wilayah Indonesia Muhyamin menentang semua pendapat yang dikemukan oleh para ahli jadi pendapat Muhyamin ini didukung oleh suatu pertanyaan tentang yang berarti darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri dengan demikian menurut Muhyamin bahwa asal-usul bangsa Indonesia itu adalah dari wilayah Indonesia sendiri itu dia nah jadi sekali lagi bahwa Profesor Muhammad Yamin dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri bukan dari daerah lain itu dia pendapat ini juga didukung oleh ditemukannya fosil dan artefak yang lebih banyak dan lebih lengkap nah jadi misalnya yang kita kenal itu ada manusia perubah jenis Homo soloensis dan Homo wajakensis itu dia sedangkan untuk nomor 23 ini adalah bank analisis pendapat yang mendukung asal-usul bangsa Indonesia kalau Muhammad Yamin itu menentang bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari luar sedangkan keempat tokoh itu beranggapan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah luar kita lihat yang pertama DRS Mohali dia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan dan datang secara bergelombang nah jadi pendapat yang pertama inilah pendapat yang paling terkenal ya yang paling kita kenal gelombang pertama pada tahun 3000 sampai dengan 1500 sebelum masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum menggunakan Prahu Bercadik I sedangkan gelombang kedua ini terjadi pada tahun 1500 sampai dengan 510 sebelum masehi dengan menggunakan Prahu Bercadik II kemudian tokoh yang kedua ada Munch Munch dia menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol kemudian terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat oleh karena itu mereka menyebar ke arah selatan hingga sampai ke Indonesia kemudian yang ketiga ada pendapat dari Profesor Krum dimana dia meyakini bahwa asal-usul menemang bangsa Indonesia itu berasal dari Cina Tengah karena pada daerah tersebut terdapat sumber-sumber sungai besar mereka kemudian menyebar ke Indonesia sekitar tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum masehi kemudian yang keempat ada Von Heinegel Dern dimana ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Champa Kocin Cina dan Kamboja itu adalah Von Heinegel Dern dimana dia berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia pendapat ini didukung oleh artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia itu memiliki banyak persamaan dengan yang ada di daratan Asia sementara itu Von Heinegel Dern dia meyakini bahwa kelompok keras dominan yang datang ke Indonesia itu adalah ras yang berpostur tubuh besar dengan tinggi sekitar 155 cm ras ini mempunyai ciri-ciri berkulit hitam rambut keriting mata bercorak ke dalam dan alisnya agak menonjol ke depan ras aslinya banyak berada di Sri Lanka yang dikenal dengan ras Wedoi oke demikianlah penjelasan mengenai kisi-kisi prites PTG IPS untuk materi sejarah nanti kita akan membahas mengenai nomor berikutnya di video selanjutnya oke selamat belajar dan salam sukses selanjutnya selamat menikmati